Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam datang di berkomputer hari ini saya akan berbagi lagi Bagaimana cara install ulang Windows 10 pada sebuah laptop Aspire 5 ya Aspire 5 tipe lengkapnya ada di bawah ini sudah saya tulis ya Aspire 5 A4 A5 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 14 strip 54 ya 33 WF nah ini tipe laptopnya ya yang ada di bawah-bawah laptop ini ya oke namun sebelum selanjutkan ya mohon maaf karena disini peninggung jari besar jadi suara-suara mobil itu sangat keras kali jadi harap dimaklumi Oke yang pertama kita siapkan adalah sebuah flashdisk yang sudah ada Windows 10 UAP ya ini sudah saya siapkan flashdisk saya ini sudah ada Windows 10 UAP ya bagi teman-teman yang belum punya Windows 10 UAP silahkan cek di kolom deskripsi ya di kolom deskripsi dan cara download Windows 10-nya ada juga di kolom deskripsi ya oke langsung saja kita lanjut ya sekarang kita tekan tekan tombol power kemudian kita tekan F2 ya untuk masuk BIOSnya oke langsung kita tekan F2 tekan terus ya F2 sampai masuk ke BIOS oke ini sudah masuk BIOS nah sekarang ini yang terblok di informasi ya information nah kita geser ke sini ya ke kanan gunakan ini ya tombol yang mana kalau kita geser ke kanan gunakan panah kanan geser ke kiri gunakan panah kiri untuk turun naik gunakan panah atas bawah ini ya oke sekarang kita setting dulu BIOSnya ya kita geser dulu nah ini di menu main kita ubah di sini ya yang terblok sistem time ya kita turunkan yang terblok ini ke ke tulisan F12 ya dengan guna dengan cara gunakan panah arah bawah ya oke kita turunkan nah ini kok sudah di sini ini gunanya nanti ketika kita akan booting install ulang ya ketika kita akan boot install ulang nanti langsung kita tekan F12 ya seperti itu oke oke langsung saja oke langsung saja kita tekan enter dulu ya enter tulisannya seperti ini nah ini kan tadi disable ya sekarang kita pilih enable guna ini gunakan panah yang bawah ya kemudian enter nah sekarang sudah enable ya F12 enable nah ini nanti kalau sudah aktif ini begitu nanti kita akan booting gunakan F12 nah tanpa menyetting di menu boot ini ya di menu boot sini kita langsung saja gunakan tombol F12 saja ya nah ini pastikan ini tulisannya UAP ya pokoknya laptop sekarang kebanyakan UAP ya yang terbaru sekarang harus UAP oke 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 langsung saja kita simpan gunakan F10 ya F10 untuk menyimpan still settingan kita tadi ya nah baru kita tekan F12 ya untuk booting ke flashdisk ya F12 tekan terus F12 tunggu tekan terus ya F12 sampai muncul menu seperti ini nah ini ini yang terblok adalah Windows ya sekarang kita turunkan ke nomor 2 ya ke flashdisk saya ini saya flashdisk saya flashdisk nah silahkan kalian gunakan flashdisk sembarang saja yang penting flashdisk ya oke turunkan menggunakan panah ya panah arah bawah ya ini panah arah bawah kemudian enter ya enter ya nah kita biarkan saja setelah kita enter kita biarkan saja dia otomatis booting ke flashdisk ya kita tunggu saja prosesnya oke sudah muncul nah sekarang ini kan keyboardnya tidak berfungsi ya apa namanya toppad ya toppadnya ini tidak berfungsi jadi gunakan keyboard yang ada disini ya keyboard yang ada disini kita tanpa menggunakan mouse ya gunakan tab ya tab ini tetap tekan tab sekali tekan lagi sekali lagi tekan lagi sekali lagi nah dia akan terblok ke next ini ya nah sekarang kita setelah terblok di next ini kita enter ya kita enter sudah muncul seperti ini sudah muncul seperti ini kemudian enter lagi satu kali oke kita tunggu prosesnya oke sekarang kita kasih checklist disini nah untuk men-checklist disini gunakan spasi ya gunakan spasi otomatis ter-checklist ya kemudian kita enter nah muncul seperti ini yang terblok adalah bagian atas sekarang kita pilih bagian kostum nah untuk menurunkan gunakan panah yang ada di bawah ini ya kita turunkan nah enter blok yang bawah kemudian kita enter ya nah ini masih belum terdeteksi ya nah bagi teman-teman yang mengalami seperti ini ada tutorialnya ya ada tutorialnya cara mengatasi SSD yang tidak terdeteksi nanti ada silahkan cek ya di nanti kita siapkan linknya di bawah di kolom deskripsi ya oke sekarang langsung aja kita pilih ini ya load karena disini sudah ada apa namanya programnya ya supaya bisa terdeteksi ini kita gunakan tab ya tab untuk supaya pindah ke menu ini ya kemudian kita enter nah ini muncul seperti ini kita geser gunakan panah arah kiri ya pilih browse kita enter nah cari plastis yang kita gunakan ya gunakan ya untuk menurunkan panah arah bawah ini plastis saya ya tulisannya nah ini ya ESD ISO ini plastis saya ya nah untuk membukanya gunakan panah arah kanan ya nah ini sudah terbuka ya kemudian kita turunkan ke yang ini ya ini Vmd ya Intel Vmd turunkan gunakan panah arah bawah nah setelah itu kita enter ya pilih enter nah muncul seperti ini pilih yang atas ya kita enter saja nah maka lagi diproses ya penginstalan drippernya ya drippernya supaya bisa terdeteksi SSD nya ya nah ini sudah terdeteksi sekarang kita format ini ya partisi 1 sama partisi 3 ya nah ini sistemnya ini data C nya ya nah ini keempat ini data D nya data user nya jangan sampai terhapus ya dan pastikan ya sebelum dilakukan kita lakukan install ulang ini pastikan data yang di dokumen sudah kalian pindah ya ke plastis atau ke drive D nya ya nah sekarang ini terblock partisi 1 untuk menggeser ke format sini gunakan ini ya tab ya kita tekan tab nya ok nah itu pindah nya 2 3 nah ini sudah terblock ya terblock format nya kemudian kita enter ya untuk memilih ok gunakan panah kiri ya panah kiri ya baru kita enter nah partisi 1 sudah selesai di format kemudian partisi 3 gunakan panah yang bawah ya untuk menurunkan nah ini sudah terblock nomor 3 nya kemudian kita gunakan tab untuk menggeser ke menu format ya 1 2 3 oke sudah terblock ya kemudian kita enter kemudian pilih panah kiri kemudian enter oke sudah selesai terkomot partisi 3 nya kemudian gunakan tab lagi ya gunakan tab lagi untuk memblock next nya ini ya 1 2 3 4 5 nah 5 ketika hitungan 5 dia terblock ya next nya baru kita tekan enter ya nah ini proses sudah instalasi sudah berjalan ya kita tunggu saja ini cukup memakan waktu sekitar 10 menit atau 15 menit ya sekitar saja kemudian kemudian ketika terlihat atau tidak jika menurut pula terlalu menurut sudah tidak tidak terlalu tidak tidak Oke laptopnya restart ya Kita tunggu saja Tinggu saja prosesnya Di langkah ini Silakan pilih yes Gunakan tab untuk Memindah ke yes Oke sudah ya Yes nya sudah terblok kemudian enter Enter saja ya Muncul seperti ini Enter saja Enter saja Nah disini Untuk mindah ke idon ya Karena kita tidak connect internet ya Gunakan panah Gunakan tab ini ya Untuk menurunkan Supaya terblok ya Oke sudah terblok ya Kemudian enter Nah ini karena tidak terhubung internet ya Kemudian yang terblok ini Gunakan tab lagi ya Untuk memindahkan ke sini ya Nah ini sudah terblok Kemudian enter Kemudian enter Nah disini kasih nama Saya biasanya kasih nama asr ya Sesuai Nama laptopnya Asr Nah disini Kemudian enter Kalau kalian ingin kasih password disini Silahkan kasih Tapi kalau tidak Enter saja Oke Langkah disini Enter saja Enter saja Ya Seperti ini Enter saja Muncul seperti ini Enter saja Oke Kita tunggu Ini Proses finishing ya Hampir selesai Oke Sudah selesai ya Proses instalasi Sudah selesai Oke demikian ya Semoga Bermapat Demikian Cara Instal ulang Windows 10 Pada sebuah laptop Aspire 5 A5 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 A5